Hai maaf bergabung lagi di channel gue blog tips semalam gue tarusnya live streaming cuman karena bogor cuacanya lagi hujan dan mati lampu sambil gua menunggu lampunya nyala ternyata gua ketiduran dan gua bangun pagi jam lima I'm sorry I'm sorry karena gue lewati jadwal live streaming gue nah materi gue yang semalam itu sebenarnya gue mau ngebahas karena lagi ramai ya di grup-grub blogger kalau lu pengen ngeblok lu harus punya modal gede kalau lu pengen ngeblok lu minimal 30 juta atau lu pengen ngeblok lu harus punya 100 juta ucapan seperti ini sebenarnya enggak salah ada benarnya juga salah satunya itu yang memang nguras duit lu untuk ngeblok itu adalah penggunaan dari tools-tools untuk riset keyword salah satunya yang paling banyak dipakai tapi terutama untuk blog-blog yang bentuknya company atau online shop atwe profile company seperti itu yang corporate biasanya itu makanya aref kalau kita lihat harga aref sekarang itu yang paling murah itu kan yang light 99 dolar ini sudah mendekati nempir satu juta something ada juga itu standar 199 ada advance dan ada enterprise itu 999 dolar dan ini pembayarannya per bulan bisa lu lihat di atas ini pay monthly tuh untuk yang enterprise dan advance ini biasanya corporate ya kalau yang kita itu kalau blogger-blogger kampet nih bisa 99 meskipun harganya 99 kalau sebulan kita harus biar satu juta ini enggak friendly banget harganya untuk kantong para blogger kampet itu kalau misalnya ada yang ngomong kalau ngobrol itu butuh dana gede nah ini maksudnya salah satunya ini masih di luar dari hosting domain backlink yang akan segala macam backlink itu juga nguras duitnya banyak banyak banget tapi bukan berarti lulu yang pada gratisan ini enggak bisa menikmati hasil yang sama seperti orang-orang yang berbayar tersebut blogger-blogger Pro enggak ada 1001 jalan menuju Roma dulu nggak usah berkecil hati itu makanya gue bikin channel go blog tips itu salah satunya adalah untuk memberikan nt2 substitusi substitusi atau pengganti-pengganti yang barang-barang yang dipakai para blogger Pro itu jadi jangan berantem masalah kalau membloger harus punya duit atau enggak punya duit enggak ya dua-duanya benar dua-duanya bisa dipakai kalau ada yang bilang itu 30 juta 100 juta itu juga bener ya ada juga ngomong gratisan juga bisa ke ranking itu juga bener Nah kita akan bahas masalah ini ya masalah keyword riset ini ada banyak banget terus-terus mengganti untuk riset keyboard jadi lu nggak nanti punya alasan lagi gue nggak bisa ngeblok karena gue nggak punya tools untuk riset keyboard tidak ada di video-video yang lainnya kan betul-betul yang udah ngasih kan misalnya seperti Google keyboard planner tekan gratis terus juga dah ha support tools juga gratis bisa lu pakai dan gua juga ngasih lu tips dan trik bagaimana lu cara mencari longtail keyword dengan cara yang gratis semuanya segera gratis semuanya itu ada di blog tips my man nah salah satunya hari ini gua kasih juga terus-terus untuk riset keyboard yang gratis itu yang kualitasnya juga sang mendekatin dengan tools premium itu gampang banget ada banyak banget di Google search kalau lu nyari salah satunya adalah keywordtool.io ini dibilang gratis enggak gratis karena lu cuman kasih muncul mungkin 12 keyword aja habis itu tutup bawahnya kalau lu pengen lihat semuanya harus berbayar tapi nggak masalah karena yang gratisnya bisa lu pakai tinggal pengasukin aja sini blablabla global Indonesia nah dia juga untuk bisa mencari untuk YouTube Bing Amazon eBay ini itu ini iPhone terus ini Google Play Store Instagram naik Twitter Twitter ini bagus ya kabar gembiranya yang terbaru Twitter ini dia real do real no follow nya sudah di delete art sudah dihapus terus sekarang Twitter baiknya di profile maupun kalau lu ngetweet ngetwetling itu sudah du follow dan hebatnya Twitter ini punya domain rating 99 mendekatin 100 seperti YouTube kalau yang 100 itu cuma ada tiga kan Google YouTube satu lagi gua lupa apa nah yang 99 nih salah satunya adalah Twitter jadi ini digunakan ya buat teman-teman yang masih mengalami masalah indexing coba di share linknya ke Twitter berikut adalah Pinterest dan Google Trend ini terus juga gratis lu bisa coba sendiri tapi bukan ini mau gue bahas ada terus-terus yang lain juga selain itu lebih sepakai keyword tool dominator misalnya mencoba kita cek terus ada juga word tracker terus disini juga ada word stream ini gratis semua loh jadi jangan berkecil hati my men kayak begini misalnya itu kalau masukin aja web hosting misal ya kolik aja copy gue buat yang berikutnya habis tuh tuh do you want to more blablabla ya kalau yang gratis seperti ini ini untuk keyword dominator lu terbatas sehari cuma tiga kali search terus yang ini word tracker coba tuh salah satu jeleknya gratisan ini juga lumayan lengkap lu bisa lihat tuh ya ada di sini ada volume ada kompetisi ada iaat ya iat apa nih ini anchor and title jadi peng keyword ini digunakan di titel dan di di anchor anchor tuh bisa di backlink dan segala macem jumlahnya ada berapa ya ini juga lengkap ada volume ada kompetisinya cuman dia enggak ada CPC nya CPC itu penting banget untuk para pemain YouTube dan dulu juga pemain blogger penting selalu ada ada plus minusnya kalau yang gratisan itu nah di lumayan banyak dikasih bisa lihat selebihnya di bawah ini kalau lu pengen lihat lu harus berbayar tapi minimal yang yang sudah di atas ini masih bisa kita cek dan kita gunakan oke itu adalah word tracker yang berikutnya terus gratisnya juga adalah word stream tinggal kayak begini file my keyword nah tinggal kayak begini blablabla blablabla continue aja tinggal ditunggu dan ini adalah hasilnya ini kayaknya lebih beratnya untuk pengguna Google AdWords Google Ads jadi kalau lu pengen masang iklan bisa pakai tools wordstream ini kami panduannya sih kompetisinya low top edge bit top edge bitnya high range-nya dan low range-nya volumenya berarti kalau lu pakai wordstream eh ya wordstream yang butuhkan itu adalah bagian ini bagian volumenya dan kompetisinya ini sebenarnya ada di Google keyword planner kan jadi kemungkinan ini ini dia ngambil dari Google keyword planner yang ini juga bukan gua pengen bahas yang gua pengen bahas itu itu segratisan yang menurut gue ini super lengkap selain H super tools adalah keyword inton.io.io maksud gue dan ini tidak ada iklan tidak ada pembatasan segala macem di sini juga lu bisa lihat ada di YouTube Autocomplete nya nah kita langsung coba aja langsung web hosting misalnya kan kau web hosting banyak kemarin yang gua baru bikin video soal web hosting kan habis itu kesehatan country kita pilih Indonesia maling negara gue nih hmm kita pilih Indonesia habis itu lu tinggal klik-klik summit eh dan ini hasilnya sudah muncul ada search volume sekitar 823.000 ada keyword difficultnya sekitar 56 sama seperti aref karena ada petul-pet difficulty nya itu low dan ada CPC nya sekitar 5,79 dollar kita lihat juga di bagian bawahnya nah ini salah satu kenapa gua kasih ke lu karena gua suka ada di bagian surf binding range nya untuk pengaturan ini misalnya dari jumlah volume yang gede atau yang kecil lu tinggal klik aja di sini segitiganya gua pengen dari jumlah yang gede ada petenya juga misalnya gua pengen yang low semuanya atau medium atau high tinggal klik-klik kayak gini aja saya rasa kayak kita lagi pakai tools premium terus di CPC nya juga misalnya gue pengen musib yang paling gede seperti ini ya 96,66 dollar itu adalah best managed WordPress hosting nah kenapa gua suka bagian surf binding range nya karena begini ini penjelasan ya kalau misalnya kita lu kan suka nyari keyword berdasarkan CPC kan pemahaman kebanyakan daripada teman-teman blogger kampret Wah CPC nya 96 nih kalau gua bikin artikel nih ya di otak mereka nih gua pasti kalau dapat klikkan iklan gue nanti gua bisa dapat 96 dolar Rampir mendekati 100 dolar 1 juta ya pada kenyataannya ekspektasinya 96 dollar realitanya 200 perak hahaha why ya kan itu banyak banget kejadian karena emang kita nggak paham nggak masalah makanya gua kasih tahu lu harus dilihat di bagian surf binding range nya dan lu juga harus perhatikan country lu karena di di Google Ads itu Indonesia masuk negara tier 3 tier 3 nya Indonesia itu kecil banget untuk CPC nya itu sekitar 0 koma berapa kalau kita rupiahkan maksimal 2000 perak tadi sini di surf binding nya lu perhatikan ya ya CPC 96 bisa by ding range yaitu mulai dari 5 dollar sampai 91 dollar ini ya jadi enggak mungkin kemungkinan lu itu dapat 91 ada tapi kecil banget lebih banyaknya lu dapatnya sekitar 5 dollar ya ya ini yang CPC nya kalau kambang sini CPC 196 yes itu S3 marketing you know baik klik bait yang aslinya lu lihat di bagian surf binding range nya set awal dia berapa contohnya seperti domain and hosting dari sini CPC nya 9 dollar start awalnya itu 0,70 ya dan yang paling tertinggi adalah 9,21 dollar kemungkinan kalau lu ada yang masuk search menggunakan domain dan hosting terus dia masuk ke blog lu dan dia klik iklannya kemungkinan besar yang lu dapat itu adalah 0,70 dan ini belum dihitung atau belum dijumlahkan dengan status negara lu yang tier 3 itu CPC nya berapa kalau itu dikurangin mungkin lebih kecil lagi daripada 0,70 ada hitungan-hitungannya plus nanti juga dikurangin dengan biaya kita kan ada ada pembagian kan kalau misalnya kalau yang tepatnya Google Adsense tuh pembagian sharenya itu kan 58 ya apa 68 58 kan 56 atau berapa 46 persen buat lukan sisanya dari buat Google itu juga dibagi juga makanya pasti jumlah uang yang lu terima itu untuk satu klik pasti kecil right nah kalau kita mau nyari soal CPC ini temen-temen tips ya triknya yang lu perhatikan di bagian surf binding jangan ngambil misalnya kayak begini keywordnya ya jangan ngambil yang 00 start awalnya 0 tapi lu cari keyword yang start awalnya gede misalnya gede misalnya ini lima ini satu yang 00 koma ini lewatkan aja atau site ground discount ini kan provider ya terus mulai startnya dari $1,5 $1,5 oke gitu nah kita tinggal klikin aja kita mulai yang 00 kayak gini dihindarin kita mulai dari yang langsung startnya dari angka kayak begini $7 $7 sampai $40 $5 $5 sampai 55 $5 tapi itu pasti gua dapat nggak bang tidak 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 pasti lu dapat semuanya karena tadi lagi gua balikin lagi tier country dan kemungkinan karena keyword-keyword kayak gini biasanya dia nyasar country-country tertentu di luar dari target country nya dia misalnya dari Indonesia dia target Indonesia tapi keklik iklannya dari Indonesia tetap jumlahnya pasti kecil tapi kalau dia visitornya dia targetin negara Amerika dan visitor-visitornya dari Amerika dan dia klik iklannya dia kemungkinan bisa dapat untuk satu klik itu $7 seperti itu pemahamannya nah ke riset-keyword tools yang called keyword item ini kredit yang pilih ini diantara semua kelas yang free-free ini masih lebih baik masih lebih bagus karena disini juga lebih senggiat ada filternya ada World Lang-nya ada include keyword ada exclude keyword ada maksimum volume minimal volume bisa gua pengen munculin keyboard-keyword yang hanya ada lima kata tinggal klik kayak tinggal klik kelima aja maka muncul tuh ya lima kata semua jadi lu bisa juga search golden keyword di sini mungkin jadi mirip aref tapi ini tipe gratisnya lumayan kan di sini juga ada grafiknya bisa lu lihat di pengcara yang paling tertinggi itu di November 2021 dan lu bisa lihat trennya di bulan Mei itu sangat menurun biasanya kalau tren udah menurun kayak gini kita hindari kita cari itu tren yang lagi emang naik nanjak makanya penting juga lu perhatikan dari Google Trend ya jadi kalau kita mau ngeblok bukan hanya berbicara masalah satu tools tidak kita harus menggunakan banyak tools banyak parameter kita harus mix and match gua cukupin materi gua sampai di sini nanti kita akan ketemu di materi-materi gua berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma peace and out